Karnaval biasanya identik digelar di jalan umum atau jalan-jalan protokol kota. Namun, berbeda dengan karnaval yang digelar di Pasuruan, di mana puluhan peserta mengikuti karnaval di atas sungai atau dikenal dengan Carnival on the River. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. 53 perahuias dari Sekolah Menengah Atas Sepasuruan meramaikan acara Carnival on the River di Sungai Complong, Kecamatan Kejayaan Pasuruan. Sungai dipilih menjadi lokasi karnaval dengan tujuan mengkampanyekan agar semua warga lebih mencintai lingkungan, terutama kebersihan sungai. Satu persatu perahu rakit peserta menyusuri sungai sejauh 300 meter. Tentunya, peserta harus ekstra hati-hati mendorong perahu agar model di atas perahu tidak terjatuh ke sungai. Peserta menjanjikan kostum dan perahuiasnya lengkap dengan baju adatnya. Kostum adat-istiadat yang dikenakan model, semuanya terbuat dari bahan daur ulang. Untuk peserta, kali ini ada 53 peserta yang terdiri dari SMA Negeri 1 Kejayaan 40. Kemudian dari sekolah lain, SMK dan SMA yang ikut bergabung, ada 13 peserta. Sementara itu, pemerintah daerah akan terus mendukung acara ini dan berharap bisa menjadi sebuah destinasi wisata baru di wilayah Pasuruan, selain wisata gunung. Ini yang memang saya inginkan di Kabupaten Pasuruan. Semua potensi ini harus kita dukung dan kita kembangkan. Apalagi inisiatif seperti ini. Saya kira ini ada salah satu-satunya di Jawa Timur, tahu saya. Rencananya, agenda Carnival on the River ini akan digelar tiap tahun sekali untuk memaju kreatifitas siswa dan kepedulian siswa-siswa akan pentingnya lingkungan di sekitarnya. Irsyah Priyongko, Pasuruan